Selamat datang di Jogja, kota dengan seribu cerita. Kali ini aku mau ngajak kalian ke Museum Sejarah Perubakala Pleret. Museum ini dibangun pada tahun 2004 dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2014. Museum ini menyimpan benda-benda bersejarah mulai dari arca, stupa, dan benda bersejarah lainnya. Sayangnya kita lagi gak bisa masuk ke dalam, jadi kita cuma di luarnya aja ya. Keraton Pleret sendiri membentang seluas 34 hektare. Dan kemungkinannya museum ini menjadi salah satu bagian dari keraton Pleret. Bisa dilihat di sini terdapat situs sumur gemuling di dalam museum ini. Sumur yang menjadi sumber air di komplek keraton. Konon katanya sumur ini terhubung dengan sumur gemuling di Taman Sari dan juga terhubung dengan Laut Selatan. Zaman dulu sumur ini digunakan untuk menyucikan pusaka dan sampai sekarang dipercaya airnya punya kekuatan tertentu. Selain melihat benda bersejarah, kita juga bisa menonton film yang menguak kemenggahan Pleret. Juga tiketnya masih gratis loh. Kalau udah gak pandemi, kesini ya. Stay happy and healthy!